selamat datang dengan tutorial musik teori musik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu teori musik bagian pertama bunyi terjadi oleh adanya benda yang bergetar bunyi pada hakikatnya merupakan gelombang mekanik maka dalam perambatannya memerlukan medium dengan kata lain bunyi tidak dapat merambat tanpa medium atau di ruang anpa udara ada dua macam getaran yaitu getaran yang tidak teratur yang disebut gadu, noise dan getaran yang teratur disebut nada, tone yang dapat dibedakan tinggi rendahnya tidak semua getaran yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dapat didengar oleh telinga manusia gerakan yang dapat didengar oleh telinga manusia normal berada pada rentang frekuensi antara 20 Hz hingga 2000 Hz jadi kita semua tahu bahwa asalnya bunyi memerlukan media yaitu media bunyi itu adalah udara selanjutnya sebuah getaran dapat terjadi oleh karena adanya benda yang bergetar seperti sebuah satu getaran terdiri dari satu gelombang dari sebuah tekanan tinggi dan rendah jumlah getaran dalam satu detik disebut frekuensi semakin besar frekuensinya maka semakin tinggi nada yang dihasilkan kekuatan dan amplitude dari sebuah getaran menentukan pulume atau intensitas suara sehingga semakin besar amplitudonya maka suara yang dihasilkan akan semakin keras sebuah nada mempunyai beberapa sifat dasar yaitu pola titik nada pitch tinggi rendah nada b. durasi panjang pendeknya nada atau irama c. intensitas intensity volume atau tingkat kekerasan nada d. warna nada timbre kualitas atau warna suara jadi setiap alat musik itu mempunyai timbre atau warna suaranya masing-masing seperti yang kita kenal bagaimana bunyi gitar bagaimana bunyi biola bagaimana bunyi piano bagaimana bunyi alat-alat musik perkusi selanjutnya notasi musik musik adalah suatu susunan tinggi rendah nada yang berjalan dalam waktu hal ini dapat dilihat dari notasi musik yang menggambarkan besar waktu dalam arah horizontal dan tinggi rendah nada setiap alat-alat musik lanjut readme ditentukan oleh panjang atau lama dari suatu bunyi jadi readme itu ditentukan oleh panjang atau lama waktu dari suatu bunyi panjang pendeknya bunyi digambarkan dengan simbol-simbol yang disebut dengan note pitch dan panjang pendeknya diam juga digambarkan dengan simbol-simbol yang disebut dengan tanda istirahat atau tanda res ini harga note dan tanda istirahat jadi disini kita bisa lihat ada seperti bulat note bulat harganya penuh tanda istirahatnya itu menghadap ke bawah dengan tanda kotak yang dihitamkan menghadap ke bawah kemudian note setengah seperti tangkainya yang ke atas dengan tulur dengan tangkai satu ke atas dilambangkan dengan tanda istirahatnya tanda kotak bergaris ini menghadap ke atas kemudian note seperempat note seperempat telur yang dihitamkan dengan tangkai menghadap ke atas kalau menjadi tanda istirahat dia ditandakan dengan tanda seperti ini kemudian note seperempat note seperempat dengan bulat tangkai ke atas dengan satu bendera itu note seperempat dengan tanda istirahat seperti ini kemudian note seperempat kemudian note seperempat note seperempat note seperempat telur yang dihitamkan tangkai menghadap ke atas dengan bendera dua tanda istirahatnya seperti ini nah jika kita bagi note yang satu penuh itu bisa menjadi seperti bagian-bagian yang seperti ini note penuh dipecah menjadi dua ketuk dua ketuk menjadi seperempat 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 penulisan note penulisan note yang menggunakan bendera dapat dituliskan dengan cara menggabungkan masing-masing bendera satu dengan yang lain sehingga menjadi satu ketukan atau setengah ketukan dengan contoh seperti berikut jadi ketika ada 4 buah nada 1 per 8 atau nada 1 per 16 itu bisa kita satukan seperti ini yang terdiri dari 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8 jika kita menuliskan di dalam notasi balok benderanya bisa dijadikan satu begitu juga dengan not 16 not 1 per 16 jadi ketika kita menemukan nada yang seperti ini bisa kita tuliskan dengan bendera yang seperti ini tandanya lain halnya dengan tanda istirahat yang tidak dapat digabungkan dengan cara seperti di atas akan tetapi apabila ada lebih dari satu tanda istirahat maka tanda-tanda istirahat tersebut dapat dijumlahkan sehingga menjadi harga yang lebih besar jadi maksudnya ketika ada kita menemukan tanda istirahat 1 per 16 1 per 8 1 per 4 tanda istirahat itu tidak diberikan garis seperti tanda istirahat yang dicontohkan disini jadi tanda itu tetap dibuat 1, 1, 1, 1, 1 berdasarkan nilai nadanya akan tetapi jika setengah nada 1 per 8 nada 1 per 8 nada 1 per 8 nada 1 per 8 istirahatnya bisa kita gabungkan menjadi tanda istirahat itu menjadi 1 nah contohnya seperti ini jadi kita menemukan tanda istirahat setengah setengah seperti ini bisa kita gabungkan menjadi tanda istirahat menjadi nada 1 per 8 1 per 4 kemudian nada yang setengah 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 4 seperti ini bisa kita gabungkan menjadi tanda istirahat 1 per 4 2 ketuk seperti ini kemudian kita tuliskan bisa kita tuliskan dengan tanda istirahat 2 ketuk seperti ini dan nada 1 per 16 yang beneranya 2 ke atas itu jika kita satukan bisa menjadi tanda istirahat 1 per 8 seperti ini begitu juga seterusnya dengan tanda 1 per 16 not bertitik tanda istirahat bertitik dan legato tanda titik di belakang not atau tanda istirahat mempunyai harga setengah dari not atau tanda istirahat yang diikutinya contoh notasinya seperti ini jika kita melihat ada nada penuh seperti ini kemudian ada titik itu berarti nilai nadanya itu nada nada penuh ditambah dengan setengah nada penuh ini jadi jika ini bernilai 4 dia ditambahkan dengan 2 ketuk lagi jadi kira-kira kalau kita penulisannya itu nanti seperti ini nah jika dia bernilai setengah seperti ini jika ada titik di depannya berarti nadanya menjadi setengah ditambah 1 ketuk 2 ketuk ditambah 1 ketuk itu untuk penulisannya catatan apabila ada 2 buah tanda titik yang menyertai not atau tanda istirahat maka titik yang kedua mempunyai harga setengah dari titik yang pertama jadi maksudnya jika kita menemukan titik 2 seperti ini berarti nada node yang dibaca itu adalah nada penuh 4 ketuk